Judul novel pulang Penulis buku Lela S. Judari jumlah halaman 461 halaman Novel ini mengangkat kisah tiga peristiwa sejarah berbeda yaitu pergolakan politik pada tahun 1965 atau bisa disebut dengan G30 SPKI Revolusi Perancis dan Revolusi Mahasiswa Indonesia tahun 1998 Novel ini bertemakan tentang keluarga, sahabat, dan percintaan Cerita ini bermula pada tahun 1968 Sudah tiga tahun sedang peristiwa Pumbu mihangusan oleh PKI pada tahun 1965 Dimas Suryo, Nugroho, Jai, dan Rizjov adalah empat sejekawan yang bekerja sebagai wartawan Namun saat itu wartawan dianggap sebagai pekerjaan yang menyinggung Sentimental, politik, dan bahkan diharamkan Inilah yang membuat mereka dijadikan burunan secara tidak adil dan membuat mereka melarikan diri ke Paris, Perancis Namun hari itu pada April 1968 Mereka kembali dilanda mendung pekat Saat mereka mendengar kabar bahwa sahabat mereka Hananto Prawiro tewas dalam permasalahan PKI itu Kini mereka diantui perasaan bersalah Karena sahabat mereka sendiri Hananto menjadi kejaran PKI Bahkan ia ditembak mati Hananto Prawiro adalah sahabat lama dari Dimas Suryo Namun mereka akhirnya bermusuhan Karena Surti Anand dari istri dari Hananto adalah Mantan kekasih dari Dimas Suryo Bahkan sampai saat ini Dimas Suryo Bologisa melupakan Surti Meskipun Dimas Suryo sudah berada di Paris Dan Surti sudah memiliki tiga seorang anak Bersama Hananto yaitu Kenanga, Bulan, Alam Dan nama ini merupakan nama yang dia siapkan oleh Surti dan Dimas Untuk anak-anak mereka jika mereka berdua menikah Di Perancis pada 1968 Tepat saat terjadi pergolakan revolusi mahasiswa di Perancis Yang menuntut tega oleh Presiden Perancis saat itu Untuk lengser dari jabatannya Saat itulah Dimas Suryo mulai kembali menemukan cintanya pada seorang wanita Perancis Yaitu yang bernama Viviana de Vaurox Disebutnya sebagai Kopel de Vaudry atau Cinta Pandangan Pertama Mereka akhirnya menikah dan dikaruniai seorang anak yang cantik dan pemberani Yang diberi nama Lintang Utara Walaupun Lintang Utara adalah anak yang dibesarkan di luar negeri Tapi dia tetap mencintai Indonesia Karena Dimas Suryo selalu mencerita tentang Indonesia kepada putrinya Dimas Suryo sebenarnya sangat ingin untuk kembali lagi ke Indonesia Namun visa dan izin masuknya ke Indonesia telah dicabut Lintang Utara beranjak dewasa Dan melanjutkan pendidikan tinggi di sana Dan mendapatkan tugas akhir membuat film dokumenter Yang menyorot salah satu bagian dari sejarah Indonesia Inilah yang akan mengantarkannya kembali ke Indonesia Saat Lintang Utara berpacaran dengan seorang pemuda belasteran Indonesia Perancis tapi dia bukanlah anak eksil politik Saat ini hubungannya dengan ayahnya merenggang Dan bahkan di saat Dimas Suryo sedang sakit Dia tidak menjenguk ayahnya itu Lintang Utara kemudian masuk ke Indonesia Untuk menyingkapkan tabir tentang peristiwa G30 SPKI Namun tidak mudah baginya untuk masuk ke dalam Indonesia Karena dia adalah anak eksil politik Untunglah Naraya Gakasi Lintang Utara adalah seorang yang memiliki koneksi dengan KPRI Dan berhasil mendapatkan visa masuk ke Indonesia Lintang Utara akhirnya tiba di Indonesia Pada saat terjadinya kerusuhan mahasiswa Pada tahun 1998 Yang menyebabkan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenannya Dimas Suryo akhirnya juga bisa masuk ke Indonesia Setelah 32 tahun di Perancis Dan dia berhasil bertemu kembali dengan putrinya Lintang Utara Namun di tengah hirup pikuknya keadaan Lintang Utara malah sibuk berjibaku dengan film dokumentarnya Akhir dari cerita ini Akhirnya Dimas Suryo tertembak dan berakhir Dalam kurungan keranda disertai tangisan istrinya Viviane Defaurox Dan Lintang Utara putrinya Begitulah akhir dari perjuangan dan perjalanan Dimas Suryo Setelah berjuang dan terbuang selama 32 tahun di negeri orang lain Kini Lintang Utara lah yang akan melanjutkan perjuangan ayahnya Dan menitipkan separuh jiwanya di Indonesia Dan dia mengatakan bahwa dia akan memperjuangkan kebenaran dan keadilan di negara yang dicintai oleh ayahnya Keunggulan pada novel yang berjudul Pulang Yang pertama alur cerita yang menarik Alur cerita yang pada novel Pulang sangat menarik Karena penulis menghadirkan alur maju mundur Sehingga pembaca akan mengetahui masa lalu dan beberapa tokoh Dengan begitu penukuhan pada novel yang berlatar belakang sejarah ini Akan semakin terbentuk Selain itu, alur yang menarik juga membuat pembaca merasa seperti dibawa pada masa-masa Dimana Indonesia sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja Selain terdapat keunggulan, novel ini juga terdapat kekurangan Yang pertama, sudut pandang yang terlalu banyak Novel Pulang Karya Leila Estudori ini terdiri dari beberapa tokoh Dimana setiap tokohnya memiliki karakter yang unik-unik Akan tetapi ketika membaca novel ini Pada beberapa bagian cerita akan sulit dipahami Karena penulis menggunakan beberapa sudut pandang Sehingga bagi pembaca terkadang perlu membaca beberapa cerita beberapa kali Terima kasih telah menonton!